Ya, shalom, salam sejahtera untuk kita semua Hari ini, Maki Barang Redaksi kembali hadir Bersama Bapak Pendeta Hein Carlos Mano STH MSI Beliau Ketua Klasis GKI Portnubai Beliau kami undang ke sini terkait dengan Perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi Yang ke-112 yang akan dilaksanakan besok Atau tanggal 10 Maret 2022 Nanti kita akan berbicara panjang lebar dengan Bapak Pendeta Mengenai sejarah dari masuknya Injil ke Tanah Tabi Terus agen-agen apa yang dilaksanakan dalam Perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi Baik Pak Pendeta, bagaimana sehat? Sehat Puji Tuhan Saya pertama kali kenal BIO waktu kegiatan wisator rohani ya Bapak Pendeta tahun 2016 Wisator rohani ya Bersama dengan teman-teman dari PGSS ya Pak Baik Pak Pendeta, saya panggil Pak Pendeta Mano ya Bapak Pendeta Mano ya Bagaimana sejarah pekabaran Injil di Tanah Tabi Bagaimana sejarah pekabaran Injil di Tanah Tabi Tanah Tabi itu adalah harapan bagi satu perkembangan Injil di Papua Sebab sejak 5 Perbuari 1855 di Mancina Am Injil itu berkembang Cuma mendapat banyak hambatan Tantangan sehingga lambat untuk berkembang Tantangan-tantangan itu karena di sana ada perang-perang suku Ada perampokan-perampokan di laut Ada budak-budak yang ditangkap Ada pengayauan atau pemenggalan kepala Dan di suatu ketika Injil itu dibawa oleh Giel Bing Pertama kali datang itu tahun 1892 Cuma sehari dan dia pulang lagi Lalu pada tanggal 3 April 1893 Sander Limbing itu kembali Dan dia menetap di sana selama 3 bulan Dengan masyarakat di Kampung Tabati Nah selama 3 bulan itu dia belajar bahasa Dan ketika kembali lagi ke Mansilam Dia membawa 2 orang anak muda Yang satu namanya Fudai Hamadi Yang satunya nama Waro Wasaitar Nah Pada saat tanggal 3 April 1893 itu Pada saat Bing sudah mulai memperkenalkan Injil Nah Sesampai di sana Sebulan kemudian Yaitu pada tanggal 26 Mei 1893 Fedai dan Waro ini dibaptis Jadi Dua anak muda dari Marga Keluarga Hamadi dan Itar ini menjadi Buah sulung pertama dari Pakabaran Injil Yang dilakukan oleh Bing Di Tanah Tabi Didasari oleh baptisan itu Seterusnya Waro menjadi jurubahasa Dari perkembangan Injil yang Disebarkan ke Tanah Tabi Dari Telukiteva Mulai ke Sentani Dan seterusnya menyebar Sampai ke daerah Nimburan Ketukresi Sedangkan anak muda Fedai Hamadi ini meninggal Dan dimakamkan di Manukwari Dan setelah itu Tanggal 10 Maret itu ditetapkan Itu ketika ada Baktisan Jadi kalau Injil Hari ulang tahun Injil itu ditetapkan Itu karena begini Bukan sekedar datang Penginjilan Tanggal Datangnya itu ditetapkan Tapi Sejarah itu adalah Panggilan Allah Dan jawaban manusia Jadi Dimana ada jawaban manusia Ada dua Tanggal dimana Baktisan Pertama Itu tanggal Duker Namai Tadi Itu dua orang Lalu yang berikut itu Ada sekian banyak orang Nah Diambillah tanggal 10 Maret Nah Kalau Kita mau Menetapkan sejarah Kita bisa kembali Ketanggal 26 Mei 18 93 Dimana Dua orang Muda Dibaptis menjadi Kristen Ya bukan disini Tetapi Di Maluku hari Ya Jadi ditetapkan itu 10 Maret Di pertempatan dengan Baktisan Baktisan Yang masyarakat Yang banyak Ya Setelah 10 Maret Itu Penginjil-penginjil Itu sudah Sudah berubah Ya Jadi ada Guru pertama Disitu Ada Onesimu Sengaji Ya Ada Onesimu Sengaji Sengaji Dan Ejaranya Ada Pak Pak Pate Sina Lalu ada Amos Pasal Pasal Besi Pate Sina Lalu nanti Ada nanoleta itu ke school dan dari pengetahuan itulah melakukan tugas-tugas pekembaran Injil pemberitaan firman dan apa-apa kembalang ya pekerjaan itu ke tangan tabi sendiri dari sejarah yang ada itu jemaat mula-mula itu dimana dari sejarah yang ada dari jemaat mula-mula itu jemaat mula-mula itu yang di tanah tabi kalau kita rujuk pada pada sejarah dulunya Tobati di Inggros itu satu jemaat ya itu mereka bergerja di Tobati setelah itu anak-anak sekolah diminta untuk kumpul batu lalu timbun itu di pasir itu sekarang jadi jemaat mula-mula itu kan ditimbunan di tengah pasir itu nah itu dikerjakan oleh anak-anak sekolah oleh gurunya dan seterusnya disitu menjadi pusat pendidikan dan juga gereja yang ada disana nah kalau yang kita ketahui dan masyarakat harus ketahui bahwa pulau Meteo Debi sebagai tempat eh kemarin Injil disitu ada tubuh didirikan oleh pemerintah kota Jawa kira-kira bisa tahu sejarahnya sampai pulau Meteo Debi ya jadi apakah waktu yang penginjil itu datang yang menempatkan di mendarat disitu atau bagaimana nah ini setelah binggitu datang dia tinggal di ditobati nah tapi kemudian hari karena pendidikan itu dibuka karena banyak anak-anak yang mau sekolah lalu ditetangkan guru yang tadi guru olisi Musa ngaji itu lalu disitu jadikan pusat pendidikan nah itu dulu sekolah gereja itu nah dari situlah ditetapkan sebagai pusat kemarin Injil ya kalau boleh tahu apa Pak kira-kira kendala-kendala yang dihadapi oleh kalau boleh tahu penginjil-penginjil saat itu termasuk para guru guru mungkin salah satunya pasti menyangkut bahasa ya Bapak ya makanya beliau menyangkut bahasa ya Bapak ya penginjil ini mengambil dua anak muda dibawa dan salah satunya menjadi jurubicara apa nyuruh bahasa nyuruh bahasa ya kenal-kenal apa padahal penginjilan yang biaya bahasa awal-awal mula Injil masukin pada tapi awal mula itu pastilah eh budaya yang berbeda bahasa yang berbeda dan mereka harus apa namanya adaptasi dengan lingkungan dan situasi ya itu yang dilakukan oleh bingg pertama datang yang pertama hanya survei hanya sehari saja di metodebi dan dia kembali setelah itu baru tinggal tiga bulan dari tiga bulan itu bawa dua anak dari dua anak itu satu kembali menjadi penterjemah dan ikut dalam pemerintahan injil dan injil itu mulai berkembang sebenarnya tidak terlalu banyak kendala dari saya bilang bahwa tanah tabi itu harapan dari bertumbuhnya injil ketika mereka masuk ada kesan pertama bahwa tempat ini indah sebagikan surga indah karena ada kembang-kembang anggrek di tebing-tebing batu dia lihat dan tempatnya betul-betul sangat indah dan mengapa bisa tinggal sampai tiga bulan si bingg itu karena struktur masyarakatnya adatnya itu baik maka dia mempelajari disitu struktur kepemimpinan undwafi kindwafian hamadi dan dia mempelajari bahasa jadi ada semacam suatu struktur pemerintahan yang sudah terbaku beda dengan di daerah Teruk Tore dan seterusnya ada Mamri atau pahlawan karena dia sudah membunuh banyak orang dia jaga perkasa sehingga dianggap sebagai pahlawan atau Mamri di sini tidak di sini sudah ada kepemimpinan secara adat ada sekuritinya ada yang mengurusi sosial ada mengurusi kesehatan seperti begitu sudah tertata dengan baik ada ini suatu yang baik bagi mereka sudah yang berikut ada tiga kesan yang didapati yang pertama itu bahwa ada tiga kesan dari tidak mengenal tua ya orang tidak minum-minum yang kedua daerah ini dari tidak ada pengayauan iya pengepemenggal kepala ya ada perbudakan ada pengep kepala karena sih Petrus Kaviar sebelum itu namanya noseni juga dari hasil perbudakan ditangkap penyerangan di satu kampung ditangkap jadi Buddha dibebaskan oleh centri-ling awal lalu dia menjadi kabar Injil kalau disini semua sudah tertata iya tidak terlalu culik di tempat kebaran Injil iya perayaan 112 tahun kita selalu bersama-sama dengan pemerintah kota dalam merayakan bulan tahun tidak terlalu sulit dari satu abad sampai yang sekarang ini kita mengusul tema kota kudamai 12 tahun Injil di tanah tadi tahun cerdas tangguh dan modern nah mengapa damai dan memang situasi kita rentahan konflik dan konflik-konflik horizontal susah untuk kita prediksi kapan datangnya nah konflik-konflik ini bisa saja serta-merta terjadi bisa juga tercipta karena ada kepentingan-kepentingan ini kita harus waspada dari sisi itu maka ada seruan dari gereja pemerintah masyarakat adat agar kita terus menjaga toleransi dalam kehidupan kebenekaan kita dari suku-suku agama-agama untuk hidup rukun damai nah cerdas disini bahwa kota ini terus berkembang menjadi smart city sesuai dengan sejalan dengan visi pemerintah kita sehingga seluruh pelayanan-pelayanan dan akses-akses itu untuk melayani masyarakat itu dipermudah semakin cerdas nah misalnya dalam menjelang 7 Maret itu ada peresmian dari Dukcapil mesin anjungan Dukcapil di Saga kita tak usah lagi datang ngantri di kantor tapi ke sana cetak KTP cetak kartu keluarga ini kecerdasan-kecerdasan harus juga menjadi kota yang kuat yang tangguh kita ini tidak banyak sumber daya alam tapi bagaimana ketangguhan kita mengelola apa yang kita miliki sehingga PAD kita cukup ditambah dengan dengan kualitas para pemimpin yang memiliki integritas sehingga kita di kota ini bisa meraih banyak prestasi juga dalam keuangan misalnya wajar tanpa pengecualian KTP Murni dan masih ada yang lain disitu kita terus menjadi kota yang modern yang baik nah sejalan pemerintah gereja kita menjadi satu mitra bersama juga dengan adat dalam membangun kota ini selalu saja bersama pemerintah ada komimoning ada pertemuan bersama dengan Paguyuban untuk menjaga keharmonisan kedamaian dalam hidup bersama di kota Pertumbai tempat yang kita semua cintai iya iya tadi Pak Pernyata menyampaikan bahwa ada kemitraan dalam yang kita lihat selama ini memang kemitraan antara pemerintah kota dengan gereja atau dengan tokotokang dan adat begitu sangat kuat kita lihat ini mulai dari selama 10 tahun hampir 10 tahun ini ya tanpa pemerintah terus wali kota sebelumnya juga nah dari sisi ini Pak pendeta-pendeta ini sebagai apa ini Pak ada keharmonisan yang luar biasa antara pemerintah agama dan adat seperti yang orang bilang tiga tungku itu Pak ya hasilnya ya kota sebelumnya selama ini cukup apa ya boleh dikata sebagai bukota yang meskipun penduduknya dari berbagai suku agama tapi tetap ada keharmonisa dan bahkan kalau tidak salah pengkos kemarin dapat penghargaan tolerasi Pak ya 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 pertama bahwa sebelum ada gereja dan pemerintah itu sudah ada-ada penduduknya dari sebab itu tetap para pemimpinan adat dan juga masyarakat adat itu memiliki kekuasaan dari sisi sebagai apa baik itu tanah dan seterusnya dan gereja datang pemerintah datang membangun nah ada ya dari kepemilikan mereka ya mereka memberikan tanah-tanah mereka untuk pembangunan dan pembangunan itu terjadi dan gereja juga demikian ikut membangun juga melalui pendidikan melalui peminan mental spiritual lalu bersama-sama dengan pemerintah terus gencar melakukan pembangunan dan perubahan-perubahan nah tiga bidang ini punya fungsi dan peran kalau ada tiga irisan irisan yang satu mungkin juga ada punya kaitan menjadi satu irisan dengan yang lain dan seterusnya kalau di kita lihat dan kita bedah itu tetapi sama-sama tujuannya untuk menjaga mesejahterakan masyarakat Parwondwafi juga mesejahterakan masyarakatnya gereja juga dan juga pemerintah oleh sebab itu ada lembaga misyawara adat itu selalu sama-sama dengan pemerintah lalu Bapak Wali Kota membentuk PGGS masyarakat 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 yang juga mendukung nah dalam lembaga masyarakat adat itu maka ada kebenikan yang lain dari suku-suku maka disitu ada paguyuban paguyuban dan misalnya pada puluh Maret itu atau tujuh Maret kami diundang juga hadir lalu 17 Agustus diundang dan semua paguyuban paguyuban itu kita berkumpul bersama nah kota Jayapura ini karena benar-benar beneka maka bisa kita bilang dia sebagai Indonesia kecil ya minatornya Indonesia karena suku-suku dari Sumatra sampai di Maluku ada di sini dan disitulah kalau kita menjaga toleransi maka kebenikan itu akan terlihat sebagai minator Indonesia selain itu menjadi sebuah kekuatan Pak ya kebenikan itu dengan agaknya toleransi dan sebuah itu kota ini bisa terwujud seperti yang jadi tema kita tahun ini menjadi kota yang apa tanggung dan smart untuk prai 112 injil tanah takdipan kegiatan apa saja akan dilakukan pada tahun 10 kekuatan kita sudah mulai dengan bersih-bersih seperti yang jadi tema kita tahun ini kita melakukan pelayanan terhadap orang dengan HIV odal ada pemberian nutrisi mereka yang menjadi bagian dari persekutuan di kota maupun ke rumah sakit oleh-oleh di Yoka nah itu dua bagian dan kita hari ini sedang melakukan seminar tentang pekabaran injil di kampus STT lalu besok itu puncak acara yang akan dilaksanakan di pulau metodebi iya itu ibadah syukur ibadah syukur sekaligus kita bersyukuri ulang tahun kota iya iya yang akan diundang itu pemerintah kota eh kabupaten eh Jepulau maupun Gerung dan Sarbi dibawah di wilayah tabi nah ini kan dari masa masih masa pandemi iya pelaksanaan acara mungkin tetap ya iya kita batasi mulai yang hadir di sana dari jemaat-jemaat ke Surati hanya ada utusan-utusan yang tidak datang ke sana sehingga tidak terlalu banyak yang datang lalu tetap prokes yang ketat pelaksanaan acara pakai masker tangan untuk peserta yang akan hadir di pulau metodebi apa yang makna yang Bapak Deta lihat bergadang perayaan tahun ini dengan kondisi yang ada saat ini makna perayaan itu ya apa yang Bapak dapat bahwa tahun ini kita 120 baik 112 tahun terima kasih 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 sebab itu memperingati 112 tahun bagian penting disitu bahwa berita sukacita itu dia membawa damai berita sukacita itu dia menunjuk menuntun kita kepada kehidupan yang harmonis yang baik yang rukun seorang dengan yang lain Injil itu tidak membedakan siapapun juga Injil itu berita keselamatan kepada semua orang jadi kita semua yang memperingati 112 tahun harus menjadi komitmen kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan menjadi pendamai damai itu indah damai itu mahal tapi damai itu juga harus dikerjakan dengan nurani oleh sebab itu kalau kita mencintai damai hal-hal yang buruk hal-hal yang tidak berkenan dengan berita Injil itu sendiri harus ditinggalkan ini bagian penting bagian yang lain bahwa memang memang ada pandemi tapi pandemi itu jangan menyurutkan semangat kita menjadi anak-anak Tuhan untuk menyatakan berita damai sejak terhati kepada banyak orang dengan menunjukkan bahwa kita orang-orang yang cinta damai yang hidup damai dan seterusnya Tuhan juga memberikan kita hikmat bagaimana Injil itu akan terus bergemar juga dirasakan oleh orang lain jadi Injil itu tak perlu ditakuti yang penting setiap orang yang percaya kepada Kristus situ Rasul Yaakobus bilang iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati ditunjukkanlah bahwa kamu adalah alat yang mendamaikan itu saja sudah bagus iya itu satu pesan yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Pendeta Mano kita berharap dengan perayaan 112 Injil di Tanah Tabi ini kedamaian yang selama ini terus kita ciptakan akan semakin terus bisa tetap dirasakan yang ada di kota Jaipura dan bahkan bisa sampai ke Tanah Tabi dan bahkan Tanah Kupua Indonesia dan dunia ya kita orang bilang matahari terbit dari timur dan kita berada di timur jadi kita yang membawa damai dari timur yang ada jadi sehingga ini menjadi doa kita semua dan kota Jaipura dan tetap aman dan damai dan dan juga aman dan damai dan 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 seluruh masyarakat bisa secara mungkin ada pesan-pesan lagi Pak Pendeta hal yang penting sekali bahwa 112 tahun Pak Kabar Rajili Tanah Tabi juga merupakan akhir dari kepemimpinan saya jadi klasis maupun Bapak Benuktin Imano dan Bapak Bustang Saro yang sebentar lagi akan tinggal sudah 10 tahun kita jalan bersama-sama pesan saya yang terakhir kita butuh seorang atau sosok pemimpin mendatang yang takutkan dan memiliki integritas dengan demikian semua capaian keberhasilan itu tetap akan dipertahankan atau akan lebih baik lagi jika kita salah ini sama seperti efek domino kita akan mengalami kekalahan kemunduran di kota ini selamat merayakan 112 tahun Injil Maksud di Tanah Tabi bulan tahun kota Jayapura telah memberkati kita baik tadi ngopi bareng dengan Bapak Pendeta Mano semoga apa yang dia sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kedamaian senantiasa tercipta di kota Jayapura di Tanah Tabi Tanah Papua Indonesia Makan di seluruh sampai bertemu kembali di ngopi bareng Redaksi Tuhan memberkati kita semua Wani Ambe Wani Ambe Terima kasih Terima kasih menonton!